Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan aku Ren Bawut Yo, bermain PKXD lagi bersama aku Teman-teman, di video kali ini aku mau nge-review update lanjutan dari PKXD XD Festival nih guys Nah, di update kali ini ada pack terbaru nih guys yang muncul yaitu Paket Upboy Pack Wow, ini kalau misalnya ya PKXD ngeluarin paket-paket kreator kayak gini Aku suka banget nih guys Karena biasanya untuk paket-paket kayak gini tuh sifatnya langka banget ya guys ya Dan kalian wajib punya nih guys Nah, sekarang karena aku tadi udah di pembayaran Jadi langsung aja kita lihat dan review ya Apa aja nih yang aku dapetin dari paket Upboy guys Nah, yang pertama aku mau nge-review untuk furniture-nya dulu ya guys ya Di sini aku dapet satu lemari Upboy Kemudian aku juga dapet satu apa ini ya guys ya Kayak alat pemcipta minuman ya guys ya Ini sepertinya Upboy ini temanya laboratorium ya guys ya Nanti kita akan membuat sesuatu dari ramu-ramuannya Upboy nih Nah, terus gak hanya itu dapet juga posternya Upboy yang gede banget guys Nah, ini kebetulan rumahku masih kosong dan aku isi dengan furniture Upboy itu ya Oke, di sini aku klik untuk alat pembuat ramuannya ya Langsung aja kita minum kira-kira Oh, gini langsung kita berubah guys Wah, ini berarti Upboy bisa mengubah avatar kita guys ya Yang tadinya manusia sekarang jadi kecil gini guys Hmm, aduh aku jadi ketagihan ya guys Pengen nyoba lagi kira-kira berubah jadi apa ya Wah, sekarang berubah jadi tinggi guys Tadi kan jadi kecil ya Sekarang jadi tinggi guys Nah, ini untuk lemarinya kira-kira kalau di klik jadi apa ya Coba sekarang kita Ups, ternyata ini adalah jalan rahasia guys Wow, ini bener-bener gak kepikiran ya guys ya Mind-blowing banget Aku pikir dengan nge-klik itu paling cuma dapet buku atau apapun ya guys ya Ternyata ini adalah jalan rahasia yang bisa bikin tembus ke belakang guys Nah, furniture ini kayaknya cocok ya guys ya Untuk dibikin di dekorasi pintu-pintu rahasia di dalam rumah kalian guys Nah, sekarang aku penasaran lagi pengen nyoba satu ramuan lagi Masih jadi tinggi ya guys ya Menurutku furniture dari Upboy ini cukup menarik ya guys ya Untuk kalian miliki Karena dia punya efek yang bisa mengganti avatar kita guys Oke, sekarang next kita mau nge-review untuk pakaiannya ya guys ya Nah, disini aku udah langsung dapet dua Yang satu pakaian untuk perempuan Yang satu laki-laki Nah, sekarang aku mau review untuk pakaian yang perempuan dulu nih guys Wih, ini mirip banget kayak kaosnya Upboy guys Tapi disini udah ada logo bertuliskan huruf UP ya guys ya Ini Upboy ya guys Nah, biasanya kan Upboy pakai baju kuning yang ada bintang di depannya ya guys ya Nah, sekarang udah langsung ada tulisan UP-nya nih guys Keren ya untuk baju perempuannya Nah, sekarang kita lanjut ke baju yang laki-laki guys Oke, disini hampir mirip dengan baju yang perempuan Tapi perbedaannya untuk yang laki-laki menggunakan kemeja di luarnya ya guys ya Tadi cuma kaos doang untuk yang laki-laki ada kemeja di luarnya guys Wow, ini sepatunya juga aku suka ya guys ya Ada garis-garis biru dan kuningnya guys Terus rambutnya juga biru banget ini ya Nah, karena aku udah selesai pakai baju yang laki-laki Aku mau kembali lagi ke baju Upboy yang untuk perempuan nih guys Nah, sekarang aku udah pakai baju untuk yang perempuan ya Oke, next Sekarang kita mau update lagi untuk pet-nya ya guys ya Disini Upboy punya pet terbaru ya Namanya itu apa ya guys Warnanya juga biru ya guys Hampir sama dengan rambutnya Upboy ini guys Sebentar, aku mau cari dulu ya Dimana kira-kira untuk pet-nya Upboy tadi ya guys ya Ini letaknya di bagian atas Sebentar guys Ini kayaknya gak legendary ya Tapi dia termasuk pet yang rare mungkin ya guys ya Oke, bener nih guys Nah, ini dia guys Namanya Kabelino Azul Wah, panjang juga nih namanya Nah, pet-nya seperti ini ya guys ya Ini menurut kalian apa ya guys ya Apakah ini kucing, serigala, atau anjing, atau apa ini guys Hewan apa ini guys Kalian boleh komen di bawah ya Nah, untuk pet ini sekarang aku mau coba naikin ke level 5 Aku pengen lihat kira-kira efek dari pet-nya seperti apa nih guys Nah, disini kita udah punya namanya pet gym ya Jadi kalian gak perlu lagi nunggu lama-lama buat naikin level pet guys Disini udah langsung bisa dinaikin ke level 5 ya guys Nih, aku udah naikin ke level 3 Lanjut aku mau naikin ke level 5 pet si Kabelino ini ya guys ya Ini langsung aja kita skip-skip ya Menggunakan gums ya guys Oke, ini dia udah ada di level 5 guys Ternyata untuk Kabelino Azul ini Pada saat dia sudah dinaikin ke level 5 Itu ada kalungnya guys Wow, cantik sekali ini pet-nya ya Ada logonya guys di lehernya ya guys ya Terus ada efek juga bulu-bulu birunya guys Kalau kalian lihat ya, tipis-tipis Ini lucu sekali ya untuk pet-nya mengemaskan Ini belum aku bikin readable ya guys ya Kalau misalnya bisa ditunggangi Ini pasti lebih lucu lagi guys Nanti kita akan gabungin 3 pet untuk si Kabelino Azul ini guys Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih untuk pet-nya upboy Apakah kalian suka dengan pet ini? Kalau aku suka dengan warnanya guys Warnanya bagus banget ini birunya ya guys ya Oke guys, kurasa itu aja untuk update paket upboy kali ini Semoga kalian terhibur dengan videoku Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye